Tertangkep tangan bawa narkoba jenis sabu, sikok sopir mobil boks benamu Panji. Wargo Banyu Asin akhirnya diamanku oleh polisi bersama barang bukti sabu paket kecik senilai 300 ribu piah. Sikok sopir mobil boks ditangkep saat res narkoba Pores Oku Timur, kena kedapatan punya dua paket kecik sabu senilai 300 ribu piah yang ditemukan di jurudompen milik sang sopir. Sopir mobil boks tersebut diketahui bernama Panji Nur Cahyo, wargo desa Kenten kecomotan Talang Kelapo, Kabupaten Banyu Asin. Di hadapan penyidik, Panji ngaku barang haram tersebut dititip ke oleh sikok uang asal Pelembang untuk dikasih ke sama pembeli asal Kabupaten Oku Timur. Kasan narkoba Pores Oku Timur, AKP Ujang Abdul Aziz ngungkap ke, penangkepan terhadap tersangka berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat tentang adonyo wong yang ngendari mobil boks sering melakukan transaksi narkotika di daerah Belitang. Berbekal dari informasi tersebut, anggota melakukan penyelidikan. Pas tersangka lagi melintas di jalan desa Soekarame, kecematan Belitang, anggota satres narkoba Pores Oku Timur berhenti ke tersangka dan pas dilakukan pengledahan, ditemukan dua paket narkotika jenis sabu di jurudompet Tersangko senilai 300 ribu pihak. Tersangko dijerat dengan Undang-Undang Pidana tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Kecematan Belitang didapat mencurigai pada mobil boks yang ditendari oleh saudara-saudara Mujayu dan segera dilakukan pengledahan pada saat lakukan pengledahan ditemukan di dompet saudara Mujayu, itu dua paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya, saudara Mujayu itu dibawa ke Pasal Pres Narkoba, Kutimur, guna dilakukan penyelidikan. Adapun pasal yang dipersankankan kepada saudara Mujayu, Pasal 114, Susider 112, Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun.